Setelah menjalani masa persidangan, akhirnya pengadilan negeri Jakarta Barat menggelar sidang putusan kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat artis peran Amar Zoni pada Senin 26 Agustus 2024 kemarin. Ahmad Satibi selaku Hakim Ketua dalam sidang putusannya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidir 3 bulan penjara. Saat fonis dibacakan, Amar Zoni yang mengenakan kemeja putih terlihat berkaca-kaca, tak bisa menyembunyikan perasaannya. Berulang kali Amar mengusap wajahnya, tapi dengan tegar, pria kelahiran 8 Juni 1993 itu menerima keputusan yang dicatuhkan majelis Hakim. Fonis yang dicatuhkan Hakim pada Amar jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Amar dihukum 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Menyatakan anak-anak, buah amat, amat-amat, aliasi Amar Zoni dengan identitas tersebut di atas telah terbukti serasa dan yakinkan bersalah dengan pidana-pidana tanpa hak atau melawan-kubu, membeli dan menguasai dengan bergabungan golongan yang satu. Dua, menjatuhkan pidana kepada penatuan dengan pidana penjara selama 3 tahun dan mendapatkan sebesar 1 miliar rupiah hingga ke-2 apabila dana tidak dipayangkan.